PT. Pertamina mengatakan sebelum terjadi ledakan pipa gas di Subang, ada pencurian yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara melubangi pipa itu sehingga terjadi kebakaran. Humas PT. Pertamina Ali Budakir mengatakan tumpahan minyak yang sudah dilubangi oleh orang tidak bertanggung jawab dari bawah tanah, membuat aliran minyak itu tumpah ke sungai sekitar. PT. Pertamina sendiri memastikan penyaluran BBM solar balongan ke Jakarta aman dan tidak terpengaruh dengan adanya kerusakan pipa BBM yang terbakar. Yang terjadi di Subang itu adalah peristiwa kebakaran di sekitar jalur pipa Pertamina yang kita gunakan menyalurkan solar dari balongan ke Jakarta. Jadi bukan pipanya meledak. Kenapa kebakaran ini terjadi? Karena ada ulah orang yang sangat tidak bertanggung jawab yang mencuri solar dengan cara melubangi pipa tadi.